bismillahirrahmanirrahim kita akan menggunting sebuah kertas nah ini walaupun seperti ini nanti bisa dipakai kembali nih lumayan nanti kita enggak beli yang namanya gunting-gunting lagi oke ya nah ini ini agak susah nih nah ini ya kita neken banget nih disini agak neken nih supaya ini supaya terpotong nih nah ini ya nah ini dia nah oke langsung saja ke tutorialnya supaya ini nanti gunting ini enak banget dipakai dan tajam kembali dan nanti ininya juga hilang karat-karatnya ya Nah disini kalian mempersiapkan ada sebuah bahannya tentunya ya yang sangat dibutuhkan ini nanti tutorial ini ya nah ini dia yang pertama kali kalian siapkan ada sebuah minyak kayu putih dan yang kedua kalian mempersiapkan ada sebuah odol seperti ini merek apa saja oke caranya seperti ini siapkan wadah dan kita langsung saja kita akan tuangkan yang pertama kali si odolnya ke wadah yang sudah saya persiapkan nah sedikit saja seperti ini kemudian kita akan campurkan sebuah minyak kayu putihnya seperti ini nah ini seperti ini jadi nanti jangan lupa setelah nonton ini jika di rumah kalian ternyata ada gunting yang tidak tajam ya atau tumpul nah kalian buru-buru membuat seperti ini ya ramuannya cukup dua bahan saja minyak kayu putih dan odol oke setelah seperti ini langsung saja kalian oles-oleskan saja bagian sini nih nah ini yang karat-karatnya seperti ini nah ini dia caranya oke sama di sebelah sininya juga ini ya tuh karatnya luar biasa nah ini dia setelah seperti ini kita akan ambil lagi si ininya nih minyak kayu putihnya kalian teteskan di bagian ini nih tengah-tengah yang ada tuasnya atau asnya ini ya nah seperti ini disini nih diselah-selahnya ini nah ini nih ya ini supaya masuk ke selah-selahnya ini oke setelah ini kalian nah gini gini terus ya sampai terasa agak enteng atau longgar nah ini lumayan nih ini ini ya ini oke ini sudah lumayan nih nih ya karat-karatnya agak mulai mau lepas dari dalam selah-selahnya nah oke cara menajamkan kamenya tuh ternyata sangat mudah sekali ini boleh kalian pakai kardus juga boleh pakai gelas ini juga boleh disini supaya lebih enak banget saya memakai ini amplas yang nomor seribu yang sangat luar biasa tipisnya ini lembutnya ini ya caranya ini kalian oles dari sini di kedua bahannya ini ke amplasnya seperti ini nah oke setelah itu mulai kita akan asah nah ini bagian jangan lupa nih kemiringannya nih 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 ya ini kan banyak sekali karat-karatnya oke satu arah saja nih ya atau begini saja yang lebih enak oke nah seperti ini nah ini seperti ini kalian gesek-gesekkan saja satu arah saja seperti ini nanti pokoknya luar biasa gunting ini jadi tajam kembali dan tidak beli lagi yang namanya gunting oke ya nah ini dia mulai nah ini dia mulai tajam kita akan balas sama posisinya kemiringannya juga seperti ini nah ini jangan lama-lama ya nah ini sudah terasa ini oke dan cara menghilangannya juga sangat mudah sekali kalian siapkan saja sebuah amplas yang sangat lalu seperti ini kalian gesek-gesekkan saja ini nah ini seperti ini jadi lebih mempercepat saja ya biar lebih cepat saja oke kalian lap langsung juga nggak apa-apa tapi karena ini eh karatnya ini terlalu tebel terlalu lama ini sehingga dipakai jadi nempelnya terlalu kuat nah seperti ini mana yang ada sehingga karatnya kalian gesek-gesekkan saja seperti ini nanti kita akan praktekkan bagaimana rasanya si gunting ini nanti dijamin seperti baru lagi rasanya tuh nyes 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 nah ini jadi mbak-mbak juga bisa nih ibu-ibu juga bisa nih kalau punya gunting seperti ini yang tumpul atau nggak tajam atau sebanyak karatnya ini jangan diangguri nih jangan dibiarkan saja nih buru-buru pakai tutorial ini ya nanti gunting gunting kalian semuanya yang ada di rumah kalian semuanya bisa dipakai kembali setelah itu kita akan lap iya nah ini dia oke mantap banget mulai menghilang jadi lumayan mengkilat lagi si gunting saya ini nah ini dia setelah kita sudah selesai mengasanya dan membuang sebuah karatnya dan sebuah asnya ini yang seret sudah kita longgar seperti ini langsung saja kita akan praktekan bagaimana rasanya Oke Bismillahirrahmanirrahim ini seperti biasa seperti ini ya ini nah ini dia nggak terlalu neken betul ini jadi di pergelangan tangan-tangannya ini di jari-jari ini nggak sakit lagi nih nah ini seperti ini pokoknya mantap banget wajib dicoba di rumah kalian masing-masing tentunya ya Oke sampai sini dulu semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya silahkan di rumah kalian masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video dari ide kreatif selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati